Selamat datang kembali, masih terkait dengan penggunaan fungsi dasar pada Microsoft Excel dan pada video ini kita akan bahas mengenai fungsi is number pada Microsoft Excel Nah, fungsi ini digunakan untuk mengecek nilai yang ada di dalam cell apakah terdapat data angka atau bukan Nah, jika nilai yang ada di dalam cell tersebut, ya cell yang kita uji, ya terdapat data angka maka akan menghasilkan nilai logika, yaitu true Nah, sebaliknya, jika nilai yang diuji bukan data angka, maka akan menghasilkan nilai logika, yaitu false Nah, untuk cara penggunanya, ini akan saya contohkan di cell D4, ya di sini Ketik sama dengan, kemudian fungsi is number, lalu buka kurung Kemudian nama cell yang akan kita uji nilainya, ya apakah terdapat data angka atau bukan Dalam hal ini cell C4 Kemudian tutup kurung Kemudian tekan tombol enter di keyboard Nah, akan menghasilkan nilai true Nah, kenapa true? Karena nilai yang ada pada cell C4 itu data angka Nah, kalau saya ganti sekarang, data text, misalnya A, lalu saya enter, maka dia akan mengembalikan nilai false Nah, jadi selama nilai yang ada di dalam cell tersebut merupakan data angka, maka akan menghasilkan nilai logika true Nah, untuk fungsi is number ini, itu bisa kita gabungkan menggunakan fungsi if Nah, misalnya, di sini kita punya contoh kasus ya Jika nilai yang ada pada cell C5 merupakan data angka, maka jumlahkan dengan 5 Nah, jika bukan data angka, tampilkan pesan bukan data angka Ya, jadi untuk mendapatkan hasil ini, kita bisa gabungkan fungsi is number ini dengan fungsi if Nah, untuk cara penggunanya, ini akan saya contohkan di cell D5 ya, di sini Kita akan uji nilai yang ada pada cell C5 Ketik sama dengan Pertama, kita gunakan fungsi if Lalu buka kurung Kemudian fungsi is number Lalu buka kurung Kemudian nama cell yang akan kita uji, yaitu cell C5 Ya, klik cell C5 Kemudian sampai di sini kita tutup Untuk fungsi is number-nya Kemudian pisahkan titik koma Kita lanjutkan fungsi if-nya Nah, sekarang yang diminta adalah Nilai jika kondisinya benar Nah, jika kondisinya benar Maka tadi Cell C5 Ya, cell C5 Jumlahkan atau tambah dengan 5 Itu ketika Nilai yang ada pada cell C5 Terdapat data angka Nah, jika bukan data angka Maka ambil nilai yang kedua setelah titik koma Yaitu Bukan data angka Balas petik Lalu tutup kurung untuk fungsi if Ya, jadi saya ulang kembali Jadi, jika nilai yang ada pada cell C5 Ya, merupakan data angka Maka Cell C5 Jumlahkan dengan 5 Nah, sebaliknya Jika nilai yang ada pada cell C5 Bukan data angka Maka ambil pesan Bukan data angka Sampai di sini Saya enter di keyboard Nah, dia akan mengambil Bukan data angka Kenapa? Karena nilai yang ada pada cell C5 Itu bukan data angka Tapi, kalau saya ganti di sini 5 Maka akan dijumlahkan 5 tambah 5 Sambah dengan 10 Ya, jadi begitu Mengenai penggunaan fungsi number Pada Microsoft Excel Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video